selamat menikmati dengan platform Tinkercad ini jadi kalau untuk hari ini kita akan lanjut ke pertemuan kelima yaitu dengan menampilkan teks menggunakan LCD jadi yang pertama kita akan login dulu ke tinkercad.com kita tulis tinkercad.com kita enter kemudian kita cari circuit kita klik try circuit nah ini hasil yang sudah jadi ya karena biasanya kita menggunakan saya menggunakan kalau di perangkat keras itu pakai modul LCD I2C kalau disini tidak menggunakan I2C jadi kita harus merangkainya satu per satu jadi untuk menghubungkannya kita bisa lihat di skematik ini ini ada PCC ada GND nya dan juga berbagai tombolnya yang bisa kalian sesuaikan ya nantinya kalau kalian ingin menerapkannya di perangkat kerasnya nah jadi setelah terhubung antara kabel ini ya ini ada pembatasnya itu berupa potensiometer dimana potensio ini berfungsi untuk menerangkan dan meredupkan ataupun pencahayaan ya atau breed gas untuk LCD 16x2 ini nah jadi nanti kalau misalnya kita isi codingnya habis itu kita jalatkan gitu habis itu muncul hello world nah jadi hello world nanti bisa terang bisa juga diredupkan menggunakan potensiometer ini nah sekarang kita masuk pada codingnya ya ini coding yang lama nah sekarang yang pertama yang terlebih dahulu kita masukkan adalah itu memanggil library nya untuk library itu kita bisa download kita lihat nah ini ya itu bisa kita download disini untuk library nya kalau tidak tersedia nah kalau library nya sudah tersedia itu kita bisa langsung saja ya langsung saja masuk ke coding nya kita klik pagar kemudian kita masukkan dengan menulis intro kemudian kita bikin disini liquid crystal jenya besar nah jadi liquid crystal ini adalah untuk memagil library lcd tersebut kemudian kita enter kita tulis lagi disini liquid liquid kristal kita tulis lcd kemudian kita masukkan pin nya ya contohnya disini ada pin 12 yang kita gunakan ini dari pin 12 pin 11 5 4 3 2 1 ini pin tersebut lah yang kita masukkan 1 gak ada 2 saja nah berarti kita masukkan dari yang ini coba perhatikan dari pin 12 ini 11 5 4 3 2 sampai 2 ya jadi pin 12 11 5 4 3 2 kemudian kita tutup kurung seperti biasa jangan lupa diakhiri dengan titik 2 kemudian kita masuk pada white step white step ukur kurung kurung kurawa lalu kita masukkan disini lcd begin ataupun ukuran dari lcd ini berapa nah jadi ini adalah lcd ukuran 16x2 berarti kita masuk lcd begin 16x2 16x2 kemudian untuk data printnya yang akan tampil ke lcd nanti ya itu bisa kita masukkan disini lcd titik print tutup kurung kemudian kita isi hello hello wop seperti ini ya atau nama kita nama kita dg burman nah kemudian setelah point step kita masukkan perintah pengulangannya yaitu void log pada void log ataupun perintah pengulangannya itu hanya tampilan saja hanya berbentuk tampilan dari lcd print bisa saja kita masuk disini lcd untuk set kursor saja untuk posisi 0,1 nah jadi ini sederhana ya sederhana ini com c c c c c nah ini cukup sederhana ya kalau hanya untuk menampilkan tampilan di lcd kemudian kita jalankan masih ada error saya coba lihat disini ini L nya adalah L besar ya disitu liquid liquid crystal kita jalankan lagi selamat Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.